Informasi lainnya diduga mengalami gangguan mental karena kalah dalam kontestasi pemilu. Sedikitnya 5 tim sukses calon legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Pihak rumah sakit akan melakukan tes kejiwaan. Jika nanti hasilnya terdapat penyimpangan, maka pihak RSUD Taman Sari akan melakukan pendampingan psikolog dan psikiater. Namun jika gangguan mental masih tergolong ringan, maka akan menjalani perawatan di RSUD Taman Sari. Akan tetapi jika gangguan mentalnya tergolong berat, maka calon legislatif akan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Suharto Herjan Grogol, Jakarta Barat. Dari sekitar 50 yang saya sudah lihat itu ada 5 tim sukses yang sudah mendaftarkan. Nanti prosesnya seperti apa sih dok? Nanti masyarakat akan didaftar ulang dari yang sudah diisi di bit.ly garis miring screening jiwa RSUD Taman Sari. Nanti dari situ kami meminta masyarakat untuk mendengarkan penyuluhan sambil mungkin sebagian akan dipanggil untuk pemeriksaan HRV test. Di punggung biaya atau gimana dok? Gratis. Gratis untuk masyarakat.